Sukses Haji untuk interview-nya nanti Pak, Haji kita terima kerja Pak Pak, Haji lulus Pak Beda masa, satu rasa Sukun spesial baru Makanya kalau orang mengatakan Subhanallah, itu ku cuci tafsiri Usab bihu Subhanallah Saya mentasbahkan Allah Sesuai yang saya pikirkan Kau tidak maknanya Kau tidak keliru, saya benar Masyur, Abu Yazid Al-Ghustam itu pernah Muka siapa? Ini mau coba Subhanallah Jika jelek ke pengirahan Abu Yazid saya mau coba Tasbeh, tasbeh saya mau nyucah Jeningan Apa aku kurang suci Nangis lah Semenjak itu Abu Yazid Untuk belajar aku Perasaanku Saya ingin Nasbeh Tapi jeningan buatan butoh Terus iya Maksudnya Ini akhir Subhanallah Ditawel usab bihu Subhanallah saya Berusaha mensucikan Abu Yazid Tapi kue ramah memberi kontribusi Terhadap kesucian Abu Yazid Bahkan jauh konek jadi ribet Jauh konek makhluk ya jadi ribet Konek pilihan presiden, dupati, gubernur, fitnah fitnana Tambah ribet Tapi radigawe sesuai rencana Tuhan Biasawa itu Ini penting saya ajarkan Sehingga ilmu itu dibutuhkan Analisis lafat dan analisis hakikat Kalau analisis lafat Ya sudah karena kita tahu Nyalimat lafat Yaitu lafat Tapi Tapi Subhanallah Takdirannya Usab bihu Subhanallah Aku mau nyucok Aku Aku sebagai hambat Berusaha nyucok Allah mananya Meyakini Allah itu Suci Tapi Allah itu suci Tanpa penyucian Kita Bang Bisa kula maksud Makanya Yang disebut benar Faklam Alhamdulillah 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 Aku Nyaksani Nak pengeran Sito Aku Yang ngerti Nak pengeran Sito Tapi Tanpa Kedaran Sito Pengheran Ya Sito Makanya Jadi Sayyid Abdul Al-Haddad Nuwakiduhu Subhanahu Nuwakiduhu Subhanahu Wah Walwakiduhu Alhamdulillah Sangat Gini Berkodek Ini Alhamdulillah Aku Kan Gak Gedi Jadi Nuwakiduhu Nuwakiduhu Ngijik Enak Engsun Allah Yang Allah Ini Naljuman Ar-ra'iyah Wawwa Allah Yuswakidun Siji Jadi Mana Nuwakiduhu Nuwakiduhu Ngiyakini Siji Engsun Allah Joko Mana Enak Enak Benar Enak Hidupu Khafir Dia Menurut Wah Saya Apakah Siji Apa Siji Berarti Tauhidu Wawwa Menurut Nye Wawwa Menurut Nye Waww Aku Ngerti Allah Suji Or Apa Allah Suji Ngerti Ini Mau Suji Nye Fak Alam Aku Ngerti Or A Memberi Country Masalah-masalah Sama seperti kita baca Solawat, apa Nabi itu butuh Solawat kita? Nabi sudah terlalu dekat Dengan Allah Tapi kita ini butuh membuktikan Kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca Solawat kita Bukti kita mahabat Bukti kita mahabat Kalau Nabi sudah terlalu tergurung Tidak butuh Itu caranya mu'amalah Antara nilafat Sampai antara haqidat Seorang lagi antara nilafat Sampai antara nilafat Dan ini pasti terjadi dalam Cara pandang kita Misalnya kita tak pedekin Ini lucu-lucu ini masalah Liannya Allah, ini gampang Ada tamu Biar tamu tenang Biar tamu tenang Biar tamu ke imangan Kira-kira yang garan imangan Sampai piring Ngopo-sampai upok Kira-kira Kira-kira Terus ini bapak sholat Kalau sholat itu mangan batal Terus ini mangan sekpuluhan Bukan batal terus jenisnya mangan Ini bapak batal Biar sholat Yang jenisnya mangan upok Sampai piring Mangan Sampai piring Sholat itu bil-akli Sholat itu batal mangan Senacan Uposito Tapi ini bapak Menyugai tamu Yang tamu itu Kaya mangan Kaya uposito Kan jenisnya Mangan Kalau ini bapak sholat Biar piring Ini masalah Masalah Podoh-podoh Setelah emang Ini bapak sholat Biar bapak Biar bapak Biar piring Tapi ini bapak Biar piring Itu Dan itu berlaku Di semua Di semua Ini menduga-duga Ini menduga-duga Dengan cara Sebenarnya Ini Biar bapak Biar bapak Benar Mau anot Pren Tapi 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 Berarti Goblok Tapi Tawa 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 Salat Jawab Tawa 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 saya yakin ya sholat aja madhub ya belah ya kalau keliru ini tapi gampangnya ngomong saya kena sujud madhub pas sujud ke sholat orang ya jawab sholat madhub madhub sumber artinya ini saktop topi lava itu gak makili hakikat ternyata sholat saktop topi lava itu gak bisa makili hakikat sholat saktop madhub kiblat nyatanya nak rukuk sujud yaudak tapi terus gue apa yang ini kalau sholat itu madhub kiblat mana ini nak pas ngadet nak rukuk sujud ya madhub bumi kepingin kafir kabel terus akhirnya cilik-cilam sholat mana madhub bumi ya pas rukuk saktop apa sholat 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 saktop madhub sholat saktop madhub sholat saktop madhub mesti ini nak gojemu cerdas gak tau gak salah keraseneng sholat saktop madhub sholat saktop madhub dik aku seneng kue kue waju suku peneng mesti ini seneng kue waju itu masalah suatu saat kan ya mesti ini nak seneng tenang tanpa alasan tapi misalnya kita apa alasan aku seneng kenapa mas ya pokoknya seneng oh dia mergopo itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat nak rayu kan orang seneng nah repotnya nyatanya tenang ngkau seletua itu ya pola tenang berarti ya repot tenang tapi untungnya bojo itu bodoh dia mergopo dia mergopo padahal itu sudah di alasan hukum suatu saat nak rayu orang seneng mulanya dawe ibn hajar ala sekolah ini dawe abu bakar al-baqilani kb lafad itu tidak ada maknanya yang maknanya itu hatimu dhwd lafad itu begitu ya ngomong mergopo itu dianalisis itu dianalisis itu dianalisis ya tapi ini itu duduk dilatih piye-piye itu elmu ini cocok-cocok duduk dilatih piye-piye itu mulanya ada ilmu kalak sehinggara ini bumi itu purotul kodam dulat dulat terus ada kiair atau ngaji ilmu lu buruh bumi itu lempeng bumi itu datar flek alasannya apa? wailau arti keifat sutihat bumi itu digelar digelar itu kayak karpet kayak karpet berarti kayak bulat-bulat itu ratau ngaji ilmu lu kayak karpet itu final zoril ini dalam pandangan mata bumi itu kayak karpet tapi apa hake kote karpet kwerok podoh dalam pandangan mata sering ini surup di bumi apa hake kote surup paham ya? melalui keliru kayak bantah bumi itu orang bulat-bulat flek terdali lewat ilal arti keifat sutihat bumi digelar ya bumi yang kita lalui sekarang coro zahir kayak karpet kayak melayu ini diwanya kayak karpet tapi apa hake katnya seperti itu paham ya? ini kalau kalian kayak tumuh sama gendasmu kira-kira darah ini kayak karpet kayak ngalor ngigil ya raja tapi kalau mau kue das itu karpet itu itu jaringnya ilmu kalau menurut ini sino tapi tetep tak ulang meseorang jangan keren jangan keren jangan keren jangan suka jangan keren tapi jangan akhli tafsir ingin dibakar termasuk adalah agama ini sudah sehat tanpa kita misalnya ada ayat ini maknanya tidak mengutangi maknanya mengutangi maknanya saya yakin maknanya tidak mengutangi kita mengutangi orangnya kaget oleh Allah dua saya berat tapi Allah mengikuti diatakan oleh Yatim Tiyatu ngasih ke imejit, Allah mengistilahkan hati itu aku yang dihutang aku tak sahur gobel ya semoga Allah itu sangat ngapian mengistilahkan hati itu utang tapi aku yang yakinnya Allah butuh duit untuk KBW pengirat faham? dia mengajikan itu mengajikan kenapa kita menghormati? harus mengerti yang mengajikan itu mengajikan itu mengajikan berarti tidak dari barang berarti orang pintar kalau tidak ada orang putus itu orang pintar terus mengerti dengan mengajikan dihidari kalau anak matematika ya bisa pintar kalau harus mengerti dengan matematika ya sekarang menghidari dengan mengajikan, tidak pintar kalau manusia itu apapun bentuknya ya tidak pintar harus mengerti dengan mengajikan seperti matematika anggel mengerti dengan calon presiden ribet kompetisi barang fitnah-fitnahan barang ini seratusnya nyalon presiden ya pintar mungkin dari barang tapi kesuwaan oleh lehalia itu jadi anggel ngaji itu anggel semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul VG usul VG itu dirumuskan setiap lapat adalah ada 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 hakikatul makna leluhirulabdi yang gampang di ucap hakikat yang roh yang berharga yang berharga itu harus mencari ini subhanallah ya Allah sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh saya misalnya kita tahu apa itu tidak butuh pertolong tapi Allah mengistilahkan oleh itu yang mau meminjamkan uang saya maka Allah butuh tangan kerja menurut BKB ini orang-orang yang baru berikut melalui ngaji melalui kroskucu pepatai ulama-ulama yang manta alam abilasegin bahasa orang belajar tanpa guru karena lapat-lapat seperti ini kalau kamu tidak lewat guru itu maknanya serampangan kalau kamu percaya terjemah serampangan hanya maknanya itu butuh guru guru yang alim itu asal guru tugas untuk gaji urahu profesi itu lama itu terhormat guru itu terhormat tapi era profesi itu profesi itu profesi itu kalau ini Ibn Khaldun menghentikan orang yang menghajat dengan Yusuf orang alim orang alim bisa orang alim ikhlas alim alam digawang itu profesi profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji itu kerennya apa profesi itu tidak boleh ulama-ulama harus jaga identitas ulama jangan sampai ulama itu jadi profesi tapi zaman akhir mau gimana terhormat saya siapa itu yang alim alam itu yang aman mertuannya habib disini Muhammad bin Abdillah al-Hadbar sampai fatwa begini orang alim itu menisan alim alam sampai kalah itu yayasan itu lembah negara padahal mereka ngomong agama berdasar profesi kenapa berdasar profesi ya misalnya begini ini contoh paling gampang ketikan Indonesia memutuskan misalnya satu Romantun itu ahad oleh kemenang maka itu keputusan negara bahwa Romantun satu adalah hari apakah ulama itu harus ikut jawabannya ya tidak harus artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke kita ikut ahad tapi atas nama ilmune ulama jenengi hilal itu mesti hilal orang yang berhasil di tanggal orang yang berhasil di tanggal mulanya ini mesti tanggal siji orang orang asal orang kasus dalam konteks ikmalu sakban salah sinah kecuali ikmalu sakban salah sinah ya pasti kita sepakat berikutnya Romantun tapi sakbannya sanggolikur kok darani asal hilal melewati ufuk darani taggal siji mesti bar sanggolikur darani Romantun darani nak telung jajat setengah lagi darani hilal berarti ngeteni rong di ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal tapi negara kan gak boleh hilal milih satu nah ini kan artinya gini konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi dalam hal agama saya ulang lagi dalam bukan berarti ulama gak ikut negara tetap ikut gak apa-apa saya sampai sekarang ikut ngomongan pemerintah tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda misalnya kayak Torekonak Sabadiyah kayak Muhammad YNU kan sering beda itu mengikuti standar gaya ulama tapi negara tetap harus milih misalnya tak hitung tak bedai tanggal orang 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 Ketanggal si JPP bisa kelewati Tapi cara model itu Fi'lul mukallahu yata'allaku geruk Yang namanya hukum itu Ini roh Ini roh ya Ini benar-benar Terima kasih